Selamat datang di channel saya Bukan, ini kan soal sampian doang Apa yang ngurusin Pak Camat? Pak lurah itu hanya tanda tangan aja Ini jelas warga miskin Pak Ya kan, sampai mau ngerjain kami coba Sampai ini gimana, mau telepon siapa lagi situ? Pak Camat siapa? Pak Camatnya mana? Sampai jangan ngerjain gitu loh Ini ditunggu sampai jelas kesehatan Pak Ditunggu sampai jelas kesehatan Ditunggu sampai RSUD Mau sampai jam berapa coba? Hanya tanda tangan aja Pak Ini jelas-jelas warga miskin ini Coba, mana mas itu, mana? Mas, ini mas Jelas-jelas ini warga miskin Mau apa lagi, mau diklarifikasi apa lagi? Ya kan? Ini jelas-jelas kewenangan lurah Pak Bukan Camat, lurah sekali lagi Ini kewenangannya lurah Sampai kenapa mau nggak mau tanda tangan? Coba Iya Pak, kenapa nggak mau tanda tangan? Ini nggak perlu Ini bukan sesuatu persoalan yang besar Ini hanya persoalan rakyat Kita tanda tangan aja Pak Ya kan? Ngapain sampai ngerjain Pak Camat? Ini nggak ada orangnya Terus sampai kapan kami menunggu? Sampai kapan? Lo mau koordinasi gimana? Ini nggak perlu koordinasi Pak Ini nggak perlu Ya kan ini kewenangan sampean Tidak merugikan siapapun Pemerintah Depok Mubayar Saya nggak minta duitnya sampean Pak Minta kebijakan dari kemarin Udah empat hari ini orang Sampai kapan kami dan coba Lalu jualannya Tidak merugikan siapapun Sebuah kapan kami dan uang Jualan Kami menjual tanda tangan kalau sampai diperkenalkan saya ditangkap kalau bapak gara-gara nulis itu diperkenalkan saya ini nggak perlu baca amat ini persoalan gampang terima kasih kita tunggu ya matur suhut matur suhut gitu doang kita cuma minta itu doang panjang umur sampai kalau kayak begitu panjang umur sehat nolong rakyat kalau bukan sampai siapa coba kalau yang ada presiden Iya, kayak dipersulit banget. Terima kasih. Yang tinggal di RT5 RW16, Bapak Hasan Effeni, yang istrinya dirawat di RSUD Kota Depok. Karena tidak punya BPJS, maka pembayaran diberikan kepada Bansos Pemerintah Kota Depok. Kami hadir dalam rangka mengurus Bansos itu. Nah, kemudian Bansosnya kan ada persyaratan, RT RW sudah ada, Puskesma sudah ada, tinggal surat dari Pak Lurah. Pak Lurah tidak mau menandatangani, karena katanya bukan warga KTP Depok. Padahal mereka punya domisili, karena sudah lama tinggal di Kota Depok. Alasannya karena bukan KTP Depok. Padahal menurut Pemerintah Depok, dalam hal ini, Dinas Kesehatan silakan saja dibuat prosesnya, prosedurnya. Salah satunya adalah domisili. Itu bisa, kelurahan lain juga bisa seperti itu. Jadi pemerintah ini mau bayar gitu loh, pemerintah Depok. Cuma prosedurnya melalui kelurahan. Ya, kami merasa dipersulit, karena orang ini berapa hari sampai ngurusin sudah 4 hari. Mereka ngurusin 3-4 hari. Ya, bolak-balik, bolak-balik, sehingga waktunya habis. Kami hari ini di-deadline oleh Dinas RSUD. 3-4 hari. Kami hari ini di-deadline oleh Dinas RSUD.